Kita membebaskan untuk pembayaran rumah tangga A1 dan sosial. Pemakaian kapurit kita, kita besarkan Pak. Dari total KJSL yang Anda keluarkan itu, ada prioritasnya untuk UMKM. Kalau memang itu sudah, untuk dana pendidikan tidak masalah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi ini adalah strategi dari PDAM nantinya ke depan. Terkait, seperti PLN yang saya tahu, dia memberikan ada triknya menghadapi corona untuk masyarakat. Jadi ada diskon, ada potongan harga. Nah, apa yang dilakukan PDAM Kabupaten Berau untuk membantu masyarakat kita? Ini terkait dengan COVID ya, program COVID itu kita menggratiskan, kalau tidak salah, dua bulan ya? Iya, dua bulan. Mungkin bisa diberikan gambaran kepada kami itu berapa jumlah pelanggannya yang kita gratiskan itu, Pak. Paling tidak, di tahun 2020, kita membebaskan untuk pembayaran rumah tangga A1 dan sosial. Kontribusi kami selama COVID, di samping membantu, meriankan pelanggan golongan A1 selama dua bulan, kami juga menyampaikan bantuan tulai sebesar Rp290 juta. Bulan berapa penggratisan mulai? Kalau yang penggratisan itu, Pak, bulan April dengan bulan May 2020. Yang kata-kata A1 ya? A1. Dan sosial. Dengan adanya COVID ini, Pak, tahun 2019-2020, pemakaian kapurit kita, kita besarkan, Pak. Kita berusaha memaksimalkan kualitas air untuk dalam mengantisipasi air bersih yang kita gunakan. Jadi, diskrentannya kita... Berapa kali lipat kapuritnya dilipatkan? Iya. Berapa kali lipat kira-kira? Hampir, Pak, 50 persen. Hampir 50 persen. Jadi, kalau misalnya dulu 100, sekarang 150 ya? Sesuai, Pak, kondisi pada saat... Soalnya kalau saya mencium tahun lalu-tahun lalu sampai sekarang kapuritnya sama. Biasanya kan kalau banyak kapuritnya di kolam renang itu banyak bau gitu loh, kan? Itu, Pak, per bulan itu sampai 3.000 kilo. Per bulan? Yang normalnya berapa? Ya, kita mengusahkan kondisi dengan air baku, Pak. Program TGSL. Ada kan, Pak, ya? Pak Direktur ya, kita TGSL kita. Ya, mungkin bisa juga diberikan kami gambaran berapa dana TGSL kita ya untuk 2019-2020. Kemudian, dalam bentuk kegiatannya itu seperti apa? Nah, untuk dana TGSL kami, Bu, kami sebenarnya tidak tunduk dalam undang-undang PT. Kalau undang-undang PT kan undang-undang nomor 40 tahun 2007. Kami tunduknya ke undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. PT 54 tahun 2017. Jadi, aturannya beda sendiri. Tidak mengenal istilah TGSL. Tapi, kami ada namanya dana sosial pendidikan. Nah, disitulah kita mengambilkan postnya, termasuk juga post, apa namanya, COVID itu, Bu. Sebagian dana ini juga kita pakai untuk dana pendidikan. Nah, kemarin kita merekrut SMA, apa namanya, pelajar-pelajar dari SMA, Bu, untuk mengikuti pendidikan di Akatirta. Sehingga nanti mereka, kita harapkan, begitu lulus, langsung bisa menjadi pegawai perumda air minum batu wakal yang siap pakai. Karena, setahu saya, teman-teman ini hanya kursus saja untuk pendidikannya. Rasanya belum ada Pak Anupakudin ya, Pak Saril, Pak Ian, yang senior, yang kita betul-betul pendidikan air minum. TGSL ini kan, Pak Dirut, ngomong dasarnya adalah UU 23 tahun 2014. Habis itu PT nomor 54 2017. Dasarnya perumda itu adalah PT 54 2017. Berkaitan dengan TGSL ini sudah jelas. Diprioritaskan TGSL ini untuk UMKM. Diprioritaskan. Tapi tadi, menurut keterangan yang disampaikan dari pihak PDHM, tidak ada program TGSL-nya untuk UMKM. Dan di sini ada. Pasal 106, ya. Ayat 1. BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisikan sebagian laba bersih. Ayat 2, penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat 1, diprioritaskan untuk keperluan peminahan usaha mikro, usaha kecil, dan kooperasi. Berarti TGSL-nya sudah salah sasaran. Ini kan akan dicatat nutulen tuh, bahwa terkait TGSL, Pak Direktur atau Direksi PDMI. Sudah, sudah. Tapi kita biar imbang. Acuannya Pak Direktur, apa namanya, 23 2014. Enggak, 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 bukan PP. Yang mengatur perundah, perusdah, itu PP ini. Jadi ini kitabnya, Pak. Sudah jelas ini. Dan turunannya termen. Contoh, contoh, ya. Contoh. Kenapa jabatan Pak Dirut 5 tahun? Seharusnya 4 tahun ngikutin hirarkinya dewas. Menyesuaikan PP. Ya, ini PP. Nah, padahal, Perda, tahun 2000, nomor 2 tahun 2020, belum disahkan. Ya, Pak. Tapi acuannya PP. Kalau berbicara tentang PP ada, termen ada, ya, Perda itu dikesampingkan. Kalau memang di sini ada, sudah jelas. Ini sudah jelas, hirarki. Ya. Sudah jelas, ya. Artinya, TGSL tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017. Itu sudah diamanakan di dalam pertemuan dengan KPM. Pertemuan tahunan-tahunan dengan KPM. Gak bisa, Pak. KPM gak bisa, Pak. Jadi karena KPM ini... Gak bisa melegitimasi tidak bose, tidak boleh... Sebenarnya tidak dibatasi, Pak. Oh, ini tidak dibatasi, Pak. Tidak dibatasi hanya UMKM. Ada pembunaan lainnya selain UMKM itu hanya perintah. Betul, betul. Kebetulan yang kita... Sekarang begini. Apakah dari total TGSL yang Anda keluarkan itu, ada perintahannya untuk UMKM? Kalau memang itu sudah, untuk dana pendidikan tidak masalah. Ya, itu sudah jelas. Amanah PP, Pak. Ya. Kalau memang Anda bisa menunjukkan, Anda ada membina UMKM, dari misalnya total dana TGSL 100 juta. Ya. Prioritas. Berarti anggap 60 juta. Sisanya 40 juta untuk pendidikan. Itu baru betul. Sesuai dengan amanah PP. Selamat menikmati.